Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan perkenalkan salah satu hewan laut yang sering disebut di acara-acara pernikahan yakni Mimi dan Mintuno Ini kebetulan yang tertangkap hanya ada satu Ini Mimi, Mimi itu untuk betina dan Mintuno untuk laki-laki Kalau dalam bahasa ilmiah biasanya dengan istilah Limulus SP Dalam bahasa Inggris itu menyebutnya King Crab, Raja Kepiting Padahal menurut klasifikasi ilmiah hewan Limulus ini bukanlah kelompok kepiting Ini bukanlah kelompok kepiting tetapi menempati kelompok sendiri yang disebut Siposura ini kelompok Siposura dari kelas Merostomata Nah, mengapa tidak seperti kepiting kita lihat struktur tubuhnya struktur tubuhnya seperti ini ini bagian dorsal atau bagian punggung sementara bagian di, kalau dilihat di balik bagian ini adalah bagian ventral ya oke, silahkan ini bagian ventral coba satu saja kita lihat adalah jumlah kakinya kalau jumlah kaki kepiting atau krustasea itu jumlahnya ada lima pasang sedangkan kalau ini jumlahnya ada kita hitung satu, dua, tiga, empat, lima, enam ada enam pasang sehingga ini bukan termasuk krustasea bukan termasuk kelompok kepiting secara klasifikasi ilmiah tetapi ini memiliki beberapa kemiripan persamaan ciri dengan krustasea adalah ini ini adalah operkulum atau tutup insang tutup insang ini bentuknya mirip krustasea selain itu ini tubuhnya dilindungi dengan cangkang yang sangat kuat seperti krustasea nah, ini adalah limulus sp atau mimi berikutnya secara struktur tubuh ya, struktur tubuh hewan ini jalannya bukan dia maju begini bukan maju seperti ini, bukan tetapi majunya seperti ini nah, majunya seperti ini nah, tubuhnya terdiri atas ini adalah bagian anterior bagian depannya itu disini sefalotorak kemudian ini bagian tengah kemudian ini adalah bagian duri ekor ini bagian duri ekor bagian tengahnya Anda lihat disini juga terdiri atas banyak duri biasanya jumlahnya 5-7 duri bagian tengahnya ini berikutnya kita balik lagi bagian ventralnya Anda lihat ini tadi adalah tutup insang ini adalah kaki nah, yang unik sepasang kaki ini yang ukurannya sangat kecil ini ini yang digunakan untuk berpegangan dengan pasangannya jadi di laut sana ini bagian duri ekor dari pasangannya itu dipegangi dengan kaki yang paling kecil ini ya, sehingga hewan ini memang selalu setia dengan pasangannya sehingga sering diucapkan pada saat upacara-upacara perkawinan di Jawa semoga pasangan ini selalu setia seperti Mimi dan Mintuno begitu kira-kira terima kasih selamat menikmati terima kasih